Oke kita akan belajar tentang komponen-komponen di mesin las prinsip kerja dari las listrik Saya contohkan ini las listrik yang kapasitas 400A Seperti apa alur perubahan arusnya atau fungsi dari komponen-komponen yang ada di mesin las listrik yang 400A Jadi kita akan melihat bagian-bagiannya, bloknya, fungsinya apa saja dan komponen-komponen apa yang ada di mesin las Oke yang pertama mesin las ini listriknya 3 fas atau sumber listriknya 3 fas 380V jadi sumber listriknya disini 3 fase, ini ada disini ini sumber listriknya disini ya, 3 fas L1, L2, dan L3 ini masuk melalui MCB pembatas MCB disini dan outputnya disini 3 fas ini di filter, ini namanya filter ya rangkaian filter untuk tegangan AC kemudian masuk ke dioda penyearah ya atau yang merubah dari tegangan AC atau yang merubah dari tegangan AC disini kan tegangan AC 450V sampai 380V dirubah menjadi DC ya, disini ini namanya dioda rectifier ya, atau dioda penyearah yang merubah dari tegangan AC ke tegangan DC nah disini DC nya masih DC yang belum belum halus atau belum sempurna ya tapi disini sudah memiliki polarity negatif ini negatif dan positif ya jadi ini output disini DC 300V ya jadi disini DC 300V ini tegangannya besar disini ya dari AC ke DC kemudian dia turun ke bawah disini nanti saya lihat bagian belakangnya ya oke, ini DC sudah keluar disini turun ke bawah dia melalui kapasitor ya disini ada kapasitor ini kalau kita angkat seperti ini nah dia ada kapasitor yang memfilter tegangan DC supaya lebih halus dan stabil ya dan outputnya itu langsung masuk ke rangkaian EGBT ya ini jadi satu blok ini rangkaian EGBT atau disebutnya atau singkatannya dengan dan integrate kit bipolar transistor ya jadi rangkaian EGBT disini ini EGBT nya warna putih ini 1, 2 ya EGBT modul atau EGBT yang kapasitasnya 1 PCC ini kurang lebih sekitar 250 sampai 300 volt ya 300 ampere ya bukan volt ya ini satunya ampere nah rangkaian yang di atas ini adalah rangkaian yang untuk git dari EGBT yang gate nya ya yang men-trigger EGBT melalui control bot disini ya control bot disini ini inputnya disini fungsinya adalah untuk memperkecil dan memperbesar arus yang keluar ya dari EGBT karena mesin last ini kan ampere nya tinggi ya jadi untuk mengatur ampere nya kecil dan besarnya karena ini nanti di control sama main bot disini ini disebutnya rangkaian PWM ya PWM nah output dari EGBT disini ini outputnya disini ada 2 output dari EGBT itu langsung masuk ke transformer ya trafo trafo yang kecil ya disini keluarnya ada 2 karena EGBT nya ada 2 masuk ke transformer yang ada di bagian bawah oke disini ini transformer ini yang merubah atau menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah ya tapi ampere nya itu tinggi setelah dari transformer itu masuk ke dioda disini ada dioda nah ini paling bawah ini adalah dioda namanya dioda penyearah akhir kalau yang tadi di atas itu ini dioda penyearah dari AC ke DC sedangkan dioda ini dioda penyearah akhir yang memiliki recovery yang sangat tinggi jadi nanti outputnya disini langsung ke negatif disana negatif dari mesin last nya dan positifnya itu ngambilnya dari trafo ya jadi rangkaian disini ada lagi dari dioda yang negatif dan positifnya jadi negatif positifnya itu ngambil dari dioda penyearah akhir disini yang tegangannya keluarnya itu kurang lebih sekitar 50 sampai 80 volt dengan ampere yang tinggi jadi disini ampere nya tinggi sekali sampai 400 ampere ini makanya dia harus ada pendingin disini nah pendingin kipas ini kipas AC dia ngambilnya langsung 3 fase dari input listrik nanti saya akan lihatin bagian diagramnya ini headsing untuk dioda ini gak bisa dibuka jadi gak bisa kelihatan untuk bagian bawah diodanya seperti apa bentuknya ini headsing untuk EGBT jadi sangat simple sekali mesin yang tipe besar nah trafo disini ini fungsinya adalah untuk tegangan atau supply untuk mainboard disini mainboard disini yang mengontrol ampere mengontrol hard force mengontrol hot start ini ada disini tegangnya dari trafo ini yang mengambil langsung dari tegangan yang ada di bawah ngambil tegangan ini dari trafo AC ini jadi komponennya sangat simple sekali itu prinsip kerja dari mesin less disini saya akan lihat ini kipasnya ini ambil dari sini input sini untuk kipas dari peningin mesin ini untuk trafo yang tadi tegangannya ambilnya dari sini ini dua fas ini trafo ini outputnya disini AC kemudian dirubah jadi DC untuk mensupply ini ini kapasitor untuk AC awal di udah yang rectifier ini penyarah oke seperti itu untuk komponen atau fungsi fungsi yang ada di mesin atau last listrik yang kapasitas 400 Ampere ya terima kasih Terima kasih.